Waduh Lek, coba aja tadi kamu tuh naik travel turunnya depan rumah, malah minta di pinggir jalan. Ya, kasihan juga kan sama travelnya tadi, soalnya kan masih banyaknya juga yang diantar, kirain tadi keluarga kita juga mau jemput, eh di perempatan sana agak ada yang jemput, mau gimana lagi? Udah, ayo jalan daripada kita disini. Waduh, masih jauh loh, yuk, capek aku yuk. Ya ini, kita juga capek Lex. Yaudah, kita istirahat aja dulu disini. Gimana kalau kita ada dulu-dulu disini? Yaudah disini dulu, jangan dilanjutin dulu ya, siapa tau sebentar lagi ada tumpangan kan? Iya. Yaudah deh, tunggu sini. Duh, ya awas, ntar mau ketabrak motor lagi. Kamu ini, Doy. Bob, bareng paling banyak. Kita tuh udah pakaian keren-keren kayak gini, malah jalan kaki, kayak gelandangan di pinggir jalan, kayak gini Lex. Ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur, masa nasi menjadi ketan? Ya harus kita jalanin lah. Satu jam lagi, kita kan harus ketemu wanita-wanita idaman kita, Lex. Iya juga sih. Ya, emang gak ada tukang ojek gitu disini. Kamu gimana sih, Doy? Tadi liatnya gimana kamu? Kalau ada tukang ojek, kita bakalan nyampe di rumah. Orang gak ada siapa-siapa lagi. Ya biasanya kan nyamperin gitu. Gak ada sama sekali. Udah-udah, Doy. Nanti kita berempat malah emosi. Iya bener, Jok. Gak tau tuh si Odoi. Udah tau kita lama nih di luar negeri sana. Si nanya ojek kan lagi. Aduh. Oh iya teman-teman. Aku cari tempat dulu ya. Biasa buat buang air kecil. Ya udah cepat, cepat, cepat. Kita terus langsung balik. Tapi aku juga bingung nih, di mana nih. Tuh di kebun tebu tuh. Tuh siwati-hati, yuk. Keseruduk babi utang. Iya, iya. Tenang aja. Yaudah deh, aku buang air kecil dulu lah. Eh, yuk kita tunggu di sana ya. Oh, kalian menunggu di sana? Iya. Yaudah gak apa-apa. Biar aku cari tempat kecil dulu. Coba-cepat, cepat. Aduh. Padahal dulu waktu masa kecil kita, kita sering main ke sini nih. Sampai di sana juga. Eh, sekarang seperti yang jauh. Jarak tempuh kita ya. Ya, kita kan udah tua, lek. Otot-otot udah gak kayak dulu lagi. Iya, iya. Padahal dulu kemana-kemana cari jam, bu. Eh, sekarang cuma jalan sebentar dari perempatan sana udah ngos-ngosan. Aku udah agak sabar nih, lek. Pengen nyampe rumah. Soalnya aku mau ketemu wanita idaman aku. Terus udah kebayang sama es nih, lek. Ya, sama, Jok. Aku juga mau beli di mana kita di tengah jalan seperti ini. Ya, gak ada lah. Ayo, ayo, ayo. Eh, lek, lek, lek. Ada pick up, lek. Eh, coba berhenti. Berhenti, lek. Udah, sini. Kita minta bantuan aja. Ya udah. Udah, udah, bilang, doi. Nanti kita kasih uang. Gimana? Ya udah, gak apa-apa. Karena cepet bilang. Loh, apa-apaan ini nyegang-nyegang mobil sembarangan? Cewek, lek. Eh, santai, mbak, santai, mbak. Eh, kita dari jauh, mbak. Kita ini tadi gak dapet OJ. Kita jalan kira-kira berapa ya? Tiga, ya. Tiga kilo. Iya. Kita mau pulang, mbak. Berhubung mbaknya ini naik pick up. Gimana mbak kalau kita berlima ini numpang? Apa? Numpang? Iya. Eh, saya itu gak kenal kalian ya? Ngapain kalian nyegat-nyegat saya? Mbaknya kan ke arah ke sana. Ya, siapa tahu mbaknya memperbolehkan kami numpang di baktika, mbak. Numpang? Kalian mau nyanduin gak? Ya, ada. Yaudah, kita bayar aja berapapun. Sanggup nih? Iya, berapa? Ya, mbak, ya, mbak. Hmm, gimana kalau tiga juta? Waduh, 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 mahal banget, mbak. Loh, katanya mau numpang. Di sini sepil, loh. Itu ongkos apa gimana, mbak? Mahal banget. Iya, padahal kita kan cuma tinggal sepuluh kilo lagi, mbak. Alah, cuma pakaian aja. Keren, tapi gak punya duit. Gimana sih kalian? Gimana, sanggup gak? Jangan sampai tiga juta juga, mbak. Gimana kalau 300 ribu? Malah nawar. Kalian perjalanannya masih sepuluh kilo, kan? Kan jauh. Pokoknya tiga juta, baru aku mau. Masa iya sih? Masa mbak, gak kasihan sih sama kita nih. Kita jalan ke ati udah jauh, mbak. Udah, jaman sekarang gak ada tawar-menawar. Apalagi jaman sekarang, tahun 2022. Kayak kalian masih jalan kaki. Emang kalian gak punya pekerjaan apa? Udah, mbak. Gak usah malam menghina gini. Kalau memang mbak mau, 300 ribu, total kami keluarkan. Udah. Satu kali lagi, saya kasih penawaran buat kalian. Tiga juta, mau apa enggak? Kalau gak mau, aku pergi nih. Gimana, Lek? Gak usah jok, gak usah jok. Ini namanya pemerasan. Iya, kita jalan kaki. Yaudah, sana pulang aja deh, mbak. Oh, gak mau. Yaudah. Selamat jalan kaki. Ternyata cewek jaman sekarang, banyak cewek matre, Lek. Iya, jangan sampai cowok-cowok seperti kita-kita ini kemakan rayuan cewek-cewek matre. Oke, nanti apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita malah nudis semua gara-gara cewek matre. Iya, bener, Lek. Bayangkan, minta hongkos 3 juta. Kalau beli bakso, bisa berenang tuh cewek, Lek. Iya lah. Kamu ini juga, Doi. Apalagi, Lek. Suruh izin gak? Ijin tadi. Dia langsung keluar, Lek. Yaudah, sabar aja dulu. Barangkali ada yang baik hati tuh, nanti yang lewat. Kita bisa nebeng, kan? Iya, iya, iya. Apalagi, handphone kita semua gak dapat, Terai. Kalau ada kan bisa telpon Bang Ujang. Iya, pes banget kita. Ada tumpangan, malah kasih tarif mahal banget. Iya, cuma 10 km aja sampai 3 juta. Semua gara-gara kamu tuh, Doi. Kok aku, Jok? Kan aku disuruh kalian buat berhentiin. Ya, seharusnya kamu ngerayu tadi, Doi. Kamu kan pinter kalau ngerayu cewek. Yaudah nih, gimana sekarang kita lanjut jalan atau istirahat lagi di sini. Kalau udah jalan dikit aja, siapa tau sebentar lagi ada pickup yang lain. Jalan berarti nih? Iya, kalau jalan di sini terus, nyampe-nyampe ke rumah. Yaudah, yuk. Kita mulai tadi ribut terus. Coba aja, kita agak jalan kaki. Ya, gak bakal ribut kayak gini. Udah, udah, udah. Gak usah dibahas. Yang penting kita jalan lagi. Yaudah, yuk. Eh, Lek, Lek, Lek. Eh, ada tumpangan nih, Lek. Biar aku yang bicara. Iya. Mbak, kita berlima, boleh gak ngumpang ke desa Donosuko? Ke desa Donosuko? Tapi saya cuma mau ke jalan raya di depan, Mas. Iya, Mbak, gak apa-apa. Yang penting, jarak tembuk kita semakin dekat. Eh, Lek, kita tuh butuh tumpangan sampe rumah, Lek. Iya, Jok. Tapi rumah kalian ini dimana ya? Ya, di sekitaran desa Donosuko itu, deh, Mbak. Oh, disana. Kalau disana jauh banget, Mas. Mana bentar lagi saya juga ada acara. Waduh, Mbak. Saya minta tolong dong. Soalnya kita itu udah jalan kaki mulai tadi. Iya, Mbak. Terus, minta tumpangan sama... Siapa baru, Salek? Bau tuh. Cewek-cewek bawa pick-up, Mbak. Iya, malah minta ongkos 3 juta. Sedangkan kita itu hanya sanggup 300 ribu, Mbak. Iya, Mbak. Bener. Bantu kami, ya. Gimana ya, Mas. Saya juga ada acara. Please dong, Mbak. Masa iya sih? Mbaknya ini tega melihat kita berlima kesusahan di pinggir jalan. Ya, Lek. Bener, Mbak. Ya, aslinya agak tega sih, Mas. Saya juga kasihan sama kalian-kalian ini. Cuman ya gimana? Saya juga kan ada acara. Ya. Kita kan minta bantuan, Mbak. Anggap aja sedekah, Mbak. Iya, Mbak. Gimana ya, Mas. Acara saya juga penting. Mana nganterin orang tua lagi. Gini aja deh, Mbak. Kita kasih 500 ribu aja, ya, Lek. Per orang ini ongkosnya 100 ribu ke, Mbaknya. Saya gak butuh itu kok, Mas. Kalau mau nganterinnya, saya juga bisa aja nganterin masnya ke sana. Cuman ya itu, kebarengan. Saya juga mau nganterin orang tua saya. Mbak, sekali aja deh. Besok kita gak minta nantar lagi. Iya. Iya, Mbak. Kali ini aja. Terus, kita-kita ini harus menemui wanita idaman kita, Mbak. Soalnya udah lima tahun gak ketemu. Mbak, ya kalian semua ini. Emangnya kalian ini dari mana sih? Kalau sampai gak dapet tumpangan gini di pinggir jalan. Kisah ini baru datang dari merantau, Mbak. Bayangkan, kita tadi nyampe di perempatan sana jam 10. Ini jam 2. Masih belum sampai-sampai, Mbak. Please, mau ya, Mbak? Mau, mau ya? Soalnya temen saya yang di belakang itu punya riwayat asamurat. Kalau kejauhan berjalan, nanti malah kumat. Gimana ya, Mas? Yaudah deh, ayo kalau mau saya nganterin gak apa-apa deh. Ntar lagi saya hubungin orang tua saya dulu kalau agak telat. Alhamdulillah. Yaudah, yaudah. Naik, naik. Cepet-cepet naik. Sebelum Mbak. Makasih ya, Mbak. Pikiran. Aduh, ada, ada, ada. Awas mingkir, Nong. Aduh, cepet dong. Mbak, kalem ya, Mbak. Iya, Mas. Yuk, Mbak. Mas. Kita turun di sini ya, Mbak. Iya, Mbak. Oh, iya. Ini, Mbak, sesuai janji saya, saya kasih ya. Oh, gak usah, Mas. Gak usah. Udah, gak usah. Emang turunkan ini di daerah mana? Udah deket, Mbak. Iya, di daerah sini. Oh, di depan ini? Oh, iya. Sebelumnya kita berlima minta maaf, Mbak, udah ganggu acara Mbaknya ini. Oh, gak apa-apa kok, Mas. Saya juga sudah senang bantu kalian. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa ya? Oh, nama saya Fanny. Rumahnya di mana, Mbak? Rumah saya tadi, Mas. Di jalan Mawar, di gang pertama tadi. Oh, berarti deket dong sama kita berlima. Yaudah, kapan-kapan kita main-main ya ke rumah Mbaknya. Iya, gak apa-apa. Kalian bisa main-main ke rumah saya nanti kapan-kapan. Yaudah, Mbak. Kalau misalnya ada acara, langsung aja dilanjut. Yaudah, saya pamit dulu ya, Mas. Ya, Mbak. Makasih banget loh, Mbak. Ini jalan ke depan, belok bisa tembus ke jalan depan. Oh, bisa, Mbak. Oh, bisa, bisa. Perempatan belok kiri, kiri lagi. Langsung, Mas. Kita tinggal dulu, Mbak, ya. Terima kasih. Iya, Mas. Sama-sama. Ya, udah, saya pulang dulu ya, Mas. Iya, Mbak. Jembat hati hati. Mati hati, Mbak. Iya, Mas. Alhamdulillah, kita sampai ya. Berkaran Mbak itu. Iya, udah cantik, baik hati lagi. Kalau gak ada Mbak-Mbak itu, kita gak bakalan sampai sekarang. Gimana, Narek? Cocok buat kamu. Enggak, enggak, enggak cocok. Iya, iya, iya. Yaudah, orang-orang pasti nungguin. Sani ada enggak, ya? Aku pengen jalan-jalan sama dia. Semoga aja dia ada. Mana, ya? Assalamualaikum. Vani? Kok sepi sih? Assalamualaikum. Mana sih, Vani? Yaudah, tungguin di sini aja. Loh, aduh, Wih. Udah tadi? Udah nyampe. Oh, kira udah tadi. Ada apa, Wih? Kamu simbol gak? Maaf ya, kotor. Iya, enggak apa-apa. Enggak sih, enggak sih. Emangnya ada apa? Jalan-jalan yuk. Mau jalan-jalan? Iya. Tapi aku bentar lagi ada ini, ada acara mau nganterin orang tua aku. Tapi ntar, habis maghrib. Ini jam berapa? Kayaknya sih masih ada waktu satu jaman. Takutnya aku buru sih kalau bentar lagi ini, apa namanya, kita keluar dulu. Gimana kalau kita keluarnya besok aja? Eh, ya deh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan kamu? Ya, enggak apa-apa. Yaudah deh, kita keluarnya besok aja ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong, kau emang dari rumah mau ke sini atau dari mana? Ya, dari rumah. Kataku, kamu enggak sibuk. Aku lagi boringnya di rumah. Ya, aslinya aku enggak sibuk sih. Cuman tadi, maunya aku tadi nganterin orang tua aku. Cuman kebetulan aku tadi bentuk orang, enggak mau tumpangan. Jadinya aku nganterin mereka dulu. Jadi, aku anterin orang tua aku ditunda. Habis selesai maghrib. Oh, gitu. Yaudah deh, enggak apa-apa. Yaudah, sekarang. Besok ya, janji ya. Yaudah deh, aku janji sama kamu. Besok kita jalan. Sekarang, kita duduk aja di sini. Iya, iya. Lagian kamu boring kalau di rumah malah tanpa enggak ada temennya. Iya, aku males nih di rumah. Apalagi di rumah enggak ada temen. Makanya kamu di sini aja sama aku, main sama aku. Iya, iya. Loh. Assalamualaikum, Mbak Fani. Waalaikumsalam. Waduh, kita tuh mulai tadi muter-muter cari rumahnya Mbak Fani. Ternyata di sini. Kalian kok tiba-tiba ada di sini? Gini, Mbak Fani. Kita berlima itu pengen balas budi sama Mbak Fani. Karena kebaikan Mbak Fani tadi nganterin kita berlima. Kalian enggak usah repot-repot. Kan tadi juga udah bilang makasih. Lagian saya juga ikhlas kok bantuin kalian semua. Iya, Mbak. Enggak apa-apa. Tapi kita harus balas budi. Oh iya, Mbak. Kita tuh tadi mengalami kekecewaan. Orang yang kita sayang ternyata semuanya selingkuh. Waduh. Dan ini, Mbak, saya ingin memberikan hadiah ini untuk Mbak Fani. Sebenarnya, hadiah ini akan saya kasih ke pacar saya, Mbak. Tapi, enggak sebaiknya saya nerima barang ini, Mas. Mungkin bisa dikasih sama saudaranya atau gimana gitu, Mas. Saya semuanya, kan? Udah, udah. Kita semuanya ikhlas, kan? Iya, benar. Kita ikhlas kok, Mbak. Tuan, ternyata orang-orang gelandangan ini temen-temen kamu. Bukan gelandangan sih. Mereka ya temen aku. Aku juga tadi baru kenal. Eh, Mbak. Hati-hati kalau ngomong. Nih, contoh nih, Mbak Fani. Dia baik nolongin kita tanpa pamerih. Iya, benar. Sedangkan Mbaknya ya. Seperti kamu, Mbak. Wah, sebenarnya ini ada apa ya? Bentar kalian kok marah-marah sama temen saya. Tadi kita udah cerita, Mbak. Kalau tadi kita minta bantuan sama cewek-cewek naik mobil pick up. Nah, ini orangnya, Mbak. Diperas. Sampai bayar 3 juta. Ya, harusnya kamu jangan gitu, dong, Wi. Kan mereka juga butuh bantuan. Salah siapa? Bajunya keren. Tapi nggak punya duit. Malu-maluin sih. Ya, yaudah. Ya, udah. Usah dibahas. Yang penting, Kita berlima udah nyampe ke rumah, Mbak. Oh, iya. Sekali lagi, saya mewakilkan temen-temen mengucapkan terima kasih buat Mbak Fani. Wah, saya juga makasih banyak ya sama kalian semuanya. Saya juga perwakilan dari temen saya. Maafin temen saya ya. Tadi nggak bermaksud gitu kok. Orang temen saya ini aslinya baik. Semoga seterusnya Mbak Fani ini berbuat kebaikan terhadap orang lain. Tentang, dia dong. Eh, apaan? Wow. Hapil lu, Fani. Nggak takut ya satu. Eh, apaan, Mbak? Ini kan dua. Itu buat Mbak Fani, bukan buat kamu. Kita tuh nggak sudi. Nggak rela. Kalau pemberian kita itu dikasih ke... Nih cewek. Iya, bener. Yaudah deh, kalau gitu Mbak Fani kita pamit pulang dulu ya. Kalian nggak mau mampir dulu rumah saya? Nggak mau duduk dulu. Nggak mau lain kali, Mbak. Alhamdulillah, kita seterusnya bisa berteman baik, Mbak. Makasih ya, sekali lagi. Kalian sampai repot-repot nih sama saya. Saya nggak bakal lupa sama kebaikan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Mari, Mbak. Ini kan HP mahal ya, Wih. Iyuh. Wow. Aku mau dong, Satu. Hmm, jangan deh, Wih. Ini mah aku kasih sama orang tua aku aja deh. Pelit, dong. Ya, kamu sih tadi. Kan rejeki orang juga nggak bakal tertukar. Mungkin ini memang udah rejeki aku. Suruh siapa kamu tadi jahat sama mereka? Iya, iya. Ya, mungkin itu bukan rejeki aku. Yaudah, yuk. Kita masuk aja. Kamu kan nggak ada temannya di rumah kita main di dalam aja, yuk. Iya, iya. Eh, nggak jadi, Van. Kayaknya mau hujan nih. Aku langsung pulang aja, ya. Oh, mau pulang? Iya. Yaudah, hati-hati ya, Wih, ya. Di jalan. Iya. Lain kali jangan gitu lagi sama orang. Iya, iya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.